Kita informasi pertama, Saudara Dirjen Pengawas Sumber Daya Lautan Perikanan menyambut kedatangan kapal patroli hibah dari pemerintah Jepang untuk Indonesia. Kapal yang diberi nama KPRK-05 akhirnya sampai di Indonesia, tepatnya di Batu Ampar, Kota Batak. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Mudalteni Adin Nurwaludin hadir menyambut kedatangan kapal patroli bekas hibah dari pemerintah Jepang untuk Indonesia. Kapal hibah tersebut diberi nama KPRK-05. Kapal tersebut sampai ke perairan Indonesia setelah menjalani prosesi pelepasan dari Nakai Shipyard dan menempuh pelayaran selama sembilan hari di bawah kewaspadaan akan potensi badai tipon pada rute pelayarannya. Laksamana Muda TNI Adin Nurwaludin juga menyebutkan sebanyak 26 kru kapal sebelumnya telah menjalani pengenalan komponen kapal serta cara pengoperasian kapal di Hiroshima, Jepang. Pengenalan terdiri dari pengenalan teori seperti mesin induk, sistem stabilitas kapal, serta pengenalan praktek melalui pelayaran lintas laut Hiroshima menuju Jakarta. Kapal hibah dari pemerintah Jepang ini merupakan kapal patroli bekas pakai dari badan perikanan Jepang dengan panjang 63,37 meter. Kapal ini memiliki keunggulan dapat beroperasi di laut selama hingga 25 hari, jauh lebih lama dibandingkan kapal pengawas kelautan dan perikanan yang telah dimiliki KKP saat ini. Pertama, saya memulai berbicara di depan Indonesia. Saya adalah Direktur General of Survival for Marine and Fisheries Resources, Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. Saya memiliki kemahiran hari ini untuk menghadapi mesyuarat kapal. Ekologi adalah komentar kami. Sebelumnya, Menteri Kalautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan menerima sebanyak dua kapal pengawas hibah dari pemerintah Jepang, yaitu Hakurei Maru yang kemudian dinamakan KP Orka 05 dan Shiralgi Maru yang nantinya akan dinamakan KP Orka 06. Kedino melaporkan dari Batam.